Hai assalamualaikum teman-teman Terima kasih ya sudah klik channel masak bikin happy hari ini mau bikin takjil dari coklatos rasa macah ternyata emang enak ya rasa macah ini apalagi ditambah saus santan cocok sekali untuk buka puasa bikinnya juga enggak ribet cuma dikukus terus lalu dibentuk bulat-bulat terus saus santannya ini kita masukin ke plastik terus dikasih mica kayak gini ya mom terus biar tambah wangi kita kasih wijen yang udah disanggrah ya mom nah seperti ini ya udah jadinya yuk kita intip yuk cara bikinnya kita siapkan tepung ketan dan ini ya coklatosnya ya rasa macah coklatos ini enak ini terus kita tambah air kasih airnya sedikit-sedikit dulu ya mom nah ini saya kurang ya airnya ya saya tambah lagi aja tapi tambahnya enggak banyak-banyak sedikit aja ya Aduh masih kurang ini airnya ya saya tambah lagi sedikit airnya diaduk-aduk sampai semua tercampur ini saya enggak kasih gula lagi ya mom ya susu bubuk dari dengkau ini saya beli satu saset kalau beli satu renceng disangkanya mau jualan susu kebetulan gaji cuma numpang lewat jadi kebeli susunya satu saset aja ini saya lagi kasih lagi masukin minyak minyak sayur atau minyak goreng saya kasih satu sendok makan diaduk-aduk biar minyaknya tercampur semua ini tujuannya biar enggak terlalu lengket mom setelah dikukus nah ini setelah dikukus ya mom ya tapi tetap lengket ya ini ya namanya juga ketan ya mom ya kita aduk-aduk kayak gini ya mom ya biar adonannya lembut gitu ini adonannya masih panas kita bentuk bulat-bulat seperti ini ya mom dibentuk bulatnya kecil-kecil aja ya mom kayak gini ya mom kalau besar disangkanya mirip bola tenis karena kita celupin di sini nih mom dimaca nih mom dari coklatos kita bentuk lagi ya mom bulat-bulatnya ini sampai habis agak capek sih tapi lebih capek kalau nyuci pakai tangan mom sama serika baju lebih capek itu ini mom bola-bolanya kalau kita tarik udah kayak gini mom udah kayak karet ini saya tambah lagi ya mom macanya ya ini campuran maca dan tepung ya mom ya ini tepung petanya lebih sedikit mom dibanding macanya tepung petanya juga sebelumnya kita sangrai dulu mom biar matang mom ini saya belum beres bulat-bulatinnya nah sekarang saya mau bikin sausnya mom ini dari santan ini saya pakai santanya santan kemasan mom boleh diganti pakai santan yang fresh mom itu lebih enak lebih seger terus dikasih gula biar manis mom kalau kebanyakan gula bisa kemanisan mom diaduk-aduk sampai mendidih kalau sudah mendidih kita masukkan mezena tapi mezenanya dicairkan dulu ya mom biar gak menggumpal ini masaknya udah beres ya mom ya tinggal kita susun aja di mica bikinnya sih nggak lama mom yang lama itu beli-beli barang mom di shopee mom pilih-pilih mana yang paling murah namanya juga ibu-ibu ya mom ya emak-emak ya mom ya pengen beli barang yang hemat yang murah tapi bagus syukur-syukur dapat banyak ini wijennya saya beli di shopee mom mikanya juga saya beli di shopee terus plastik buat sausnya juga saya beli di shopee saya jejerin tuh mana nih toko-toko yang jual dengan harga yang murah setelah saya analisa yang murah baru saya check out mom nah ini jujur nih mom ini enak sekali ini saya makannya selalu buka puasa ya mom buat mom-mom yang lagi puasa jangan sampai tergoda ya mom tetap jaga puasanya terima kasih sudah menonton Masak Bikin Happy sampai ketemu di video selanjutnya mom